Tiba-tiba ada suara-suara gedebung-gedebung gitu kan Berantem Berantem kata-kataan, sindir-sindiran Ini cowok-cowok cewek-cewek Dia jadi ada telur, dua, nah terus telurnya hilang ya kan Akhirnya ditulis sama dia di note depan pukas Terima kasih Dimulai apa? Dimulainya udah begitu ya? Ini sorry banget ya, tadi kebetulan ada masalah teknis Jadi lama banget, kita akhirnya yang harus mulai jam 9 pagi baru bisa mulai jam 3 sore Kurang lebih kayak gitu, enggak ini lebay-lebay banget sih Guys kita kedatangan yang namanya community asusnya, tepuk tangan dong buat community asusnya Pasti banyak yang gak tau community asusnya tuh apa sih kayak customer service apa apa sih maksudnya CA, CS, CX Bedanya apa sih, bedanya apa sih? Sebelum gue mulai, sorry sorry, sebelum gue mulai Gue belum kenalan, karena takutnya kalo gak kenal kan gak apa? Gak sayang Gak sayang Tentang tuh dari paling ujung kayak paling ujung lagi, boleh? Lihat ke kamera Hai aku Evelyn, aku community asusia di bagian Jakarta Barat Halo aku Salsa, community asusia bagian Jakarta Satan Radio Dalam Hai aku Demi Bravin, aku community asusia bagian Bintaro Aku Kansa dari community lead Tepuk tangan dong semuanya Ada apal gak, tadi apal gak? Apal gak Siapa? Ayah Anjutan Oke, community asusia tuh apa sih? Aku pengen tau dong, jelasin dong dari yang tengah nih, mbak yang tengah Coba jelaskan secara singkat Karena kayaknya penonton pada gak tau ya, CA tuh apa ya? Dan pentingnya apa sih diru kita? Penting banget lah Penting banget? Kenapa? Kenapa? Tenan kalo misalkan dari awal deh ya, visit kita, ketemunya kita Bukan sales? Kalo visit kadang sama kita sih Oh gitu, janjiannya gitu ya Jadi sebenernya CA tuh kalo di hotel kayak front office-nya lah Front office, baik-baik Terus kadang suka kumpul-kumpul juga sama Tenan Bikin acara, event gitu, setiap bulan Oh gitu Jadi bikin-bikin acara di unit-unitnya tuh CA semua ya? Teman-teman CA ya? Oh ngomongnya CA guys, bukan CA Enak Jaksel soalnya Enak Jaksel soalnya Oh iya Bagian Jaksel gitu Enggak Jaksel soalnya Keliatannya ya? Oke Ini pemunjang saya bentar tadi Guys, CA ini Bisa ga aku bilang mungkin yang bikin Rukita itu spesial karena ada CA-nya? Bener ga? Kalo dari aku sih bener ya Karena Rukita itu kos-kosan ini Dimana kos-kosan lain itu kan Banyak Cuman ya, kita pasti pengalaman pernah ngekos ya Kos-kosan lain itu kayak Lo, lo, gue, gue gitu Yaudah gue nyampe kosan ya tidur Selesaian gue ga kenal orang-orang ini Bener Gak bersosialisasi Gak bersosialisasi Dimana kalo misalnya ada apa-apa kan Kita butuh orang Betul Kita bisa tetangga atau apa Nah kalo di Rukita ini beda sih Di Rukita ini ya kita Ngadain event nih Itu tujuannya agar semuanya kenal Terus kalo misalnya ada problem atau apa Mereka lebih enak bicaranya Atau ada hobi yang sama Mereka bisa pergi bareng Itu kayak asik banget sih Setuju Setuju Bisa ga dibilang CA ini Mungkin jadi kayak semacam tempat curhatnya para tenant? Betul Bisa banget Bisa banget Nanti Dicurhatin Dicurhatin apa ya Ya Paling pernah sih ada tenant yang Diputusin pacarnya Certanya ke CA? Engga Jadi Waktu itu Aku lagi ngurusin Apa Kawasan di daerah Tomang Kan kan banyak anak-anak kuliah kan Iya Nah terus karena anak-anaknya juga udah deket sama aku Ya sampe ada yang curhat Jadi diputusin sama pacarnya Gara-gara Jadi kalo kedokteran itu kalo ga salah ada praktek koas ya Ya Ada praktek koas Terus Si kliennya ini diambil sama pacarnya Jadi rebutan klien Akhirnya diputusin sama pacarnya Kayak gitu Jadi sampe Ada yang curhat Ada yang Ada yang Mereka Apa namanya Suka Sharing-sharing sama yang lain juga Iya Iya Tapi itu lucu banget ya Maksudnya lu pacaran Itu rebutan klien Yang seputus Dari cindanya sebatas Kerjaan 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 Iya gitu doang Dari Baca Terus lanjut lanjut Kalo dari aku Paling Kaya tenan-tenannya cerita tentang keluarga sih Keluarga Tapi ga banyak juga yang tenan-tenannya seuzon ke aku Jadi Misalkan nih Let's say Tenannya tuh pernah ada Cowoknya datang misal Ntar di pengamunan Ters liat aku Misal Gak misal sih ini beneran Oh itu beneran Ini beneran Oke 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 Lalu Thru story Jadi Sorry Jadi tuh Si tenan aku ini Pacarannya sama yang lebih tua gitu lah Oke Iya Gak apa-apa dong Iya Gak apa-apa Dan ternyata pas aku gak ada disana Karena si cowoknya ini nyanyain aku, nanyain aku terus ke pacarnya ini Terus pacarnya ga nerima dan akhirnya dia jadi nuduh aku merebut si om ini Apa? Tapi lu ngapain sama si omnya itu? Kenapa? Lu ngapain-ngapain? Engga, jadi omnya lagi di komunal, duduk sama cewek itu, sama tenanku Aku lewat, terus hai kak, iya iya Dan itu cuma sekali ketemunya Tapi si omnya ini tuh nanyain aku sampe berkali-kali Tapi lu ngapa-ngapain kan? Engga ngapa-ngapain Lu bahkan ga ngobrol sama om om itu? Engga ngobrol Bahkan dia, si tenan aku sampe curhat ke semua tenan yang ada disitu Katanya kalo aku tuh ada hubungan sama si cowoknya Jadi salah paham, sampe dia pindah loh Sampe dia pindah Padahal aku udah jelasin, terus dia sempet ngechat aku kayak Sorry ya Deb, cukup gue aja yang merusak hubungan orang lu ga usah Tapi kalo lu mau ya ambil aja Ambil banget ya? Tapi ya cuman dijadiin ya lu lucu-lucuan aja Itu pertama aku masuk lagi Merantau masuk, langsung dituduh Tapi ngomong-ngomong soal cerita Debbie ini gue mungkin ada satu pendapat ya Gue tuh ga setuju sama istilah-istilah pelakor atau pelakor Atau kayak pelakor laki orang Karena mungkin ini istilah yang suka digunakan oleh kaum Hawa ya Oleh para perempuan perempuan ini suka bilang Misalnya ada lu punya cowok, terus cowok lu deketin cewek Terus nih cewek jadi look engine dasar lu cewek pelakor lu nyolong laki gue gitu-gitu Gue ga setuju Karena yang namanya laki-laki atau orang atau manusia itu gak bisa dicuri Maksudnya kenapa cowok lu blengsek Cowok lu mau selingkuh sama Debbie Maksudnya mau godain si Debbie Lu bukan salah dia dong Dia kan kayak cantik ya Maksudnya dia hanya menarik dan cowok ini tertarik gitu Kenapa harus dialisen sampe lu pindah gitu Gila lu rela kehilangan kosan senyaman dirumah Iya betul itu yang aku sayangin Aku udah explain banyak banget Tetep jualan ya Tetep dia yang kayak merasanya tuh aku ngerebut dia gitu loh Ngerebut si cowoknya Ampe pindah unit akhirnya dia pindah ngeblok nomor aku Ya ampun Kiranya keruk kita juga ga? Keruk kita juga tapi cuma sebulan Abis itu omnya tetep nanyain aku juga Tetep nanyain di Flamboyan kak Jadi kan saya di Flamingo pindah ke Flamboyan tetep nanyain aku juga akhirnya dia cabut Terus akhirnya tenen-tenen aku disana ngomong kayak Dia tuh nanyain lo tau deh kayak ada hubungan apa ya koko aku sama Debbie Hehehe Dan Hansli itu aku kayak gitu tiga kali sih Tiga kali Tiga kali di tuding kayak gitu Debbie punya aura apa? Auranya bagus ya Tapi yang dua aku ga bisa spill karena Sensitive ya? Ya Ya Sebenernya ga apa-apa sih Sebenernya Makron Yuru Kita nih Gila ya kalo lu nonton episode- episode Makron Yuru Kita Isinya tuh Isi Maksudnya Omongannya ga bener disini Tapi disensor Disensor Oke lanjut ke satu lagi Mbak Ayatengah Aku ya? Iya Apa sih biasanya paling cerita ya sama sih keluarganya terus Dia cerita paling aneh apa sih jadi selingkuhan bosnya Hahaha Terus 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 Maksudnya itu yang paling epic banget sih Maksudnya kayak dia udah tau nih bosnya udah berkeluarga segala macam Tapi dia Pokoknya kayak dia minta saran nih gimana nih saya Gue udah sayang banget sama si bosnya ini Kayak gitu-gitulah pokoknya susah Ya kan gue juga bingung ya Gue ga pernah soalnya kan sama bos Maju Terus 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 Nah udah paling gitu sih terus Apa ya Ga ada sih paling percintaan keluarga Oh percintaan keluarga sih Tapi rata-rata percintaan sih Gitu Kalo kamu Sama Mostly sama Itu pas banget kayak malem-malem dimana kan jam bertabuk nih cuma sampai jam 11 Tiba-tiba ada suara-suara gedebung gitu kan Gedebung, 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 apa tuh Gedebung, gedebung, nyiip, 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 nyiip suara-suara Di dalam itu lagi berantem Pikirnya itu loh, masa nyit-nyit gitu Kita kira 6 bebas Gak ya? Anjir, Rokita gak boleh Oh Rokita, Rokita gak boleh Guys, sekali lagi Itulah salah satu value Kosan-kosan Karena Rokita menjual tinggi norma-norma agama Iya, betul Buat kalian yang pengen ngakos diri kita dengan pikiran Bulu Sorry Jangan Tepuk tangan dong Ibu lembut Jadi untuk para orang tua yang mau Anaknya amannya Pilih Rokita udah paling Tapi banyak loh orang tua yang nitipin gitu Nitipin, bener Nitipin, baik-baik banget Maksudnya kayak Kalo misalnya sama ibu-ibu Kita gak bisa namanya ibu nitipin anak ke kita Karena anak-anak itu kan udah pernah gede Udah pernah dewasa Kecuali masih SD gitu Iya Ya aku SD juga gue gak mau Ya udah berbicara gue Anak gue aja berpapir Anak gue aja berpapir Anak gue aja berpapir Anak gue aja berpapir Gak ngerti ya? Gak ngerti ya? Iya, tapi banyak sih yang nitipin Oh gitu ya? Nitipin ya, Mbak? Anakmu? Ngerajain ya? Ngerajain ya? Ngerajain ya? Ngerajain ya? Terus gimana dong? Kalo misalnya tiba-tiba anaknya pulang-pulang ke rumah Dalam keadaan udah narkobaan gitu Ntar lu yang disalahin dong? Kalo narkoba udah kita keluarin Oh, fix kick ya? Itu udah ditata tertib Sekali lagi, kita menyutingin orang-orang agama dan keluarga-negan dan kebangsaan ini guys Betul Keputang betul kita Oke Ah, tadi belum kelar tuh yang berantem Udah berantem Ya aku dateng kan sama sekuriti Karena lupa ada cowok-cewe di dalam Dan itu ya lagi patah hati lah Gak mau diputusin Astagfirullah Terus, terus Masalahnya bukan berantem Kayak aku ke kakak, kakak aku gak Bisa diri sendiri Oh, iya 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 Duh, kenapa ya orang itu ya Ya udah, aku suruh keluar kan Ya udah keluar, udah keluar kamar nih Nunggu di depan Kak, boleh keluar Ini yang aku bilang kakak Yang tenennya mana yang cowok ya? Cewek Oke Yang lulusin yang cowok dong? Yang cowok Nah, ya udah kak bentar aku tunggu Tunggu-tungguan aku sama dia di samping gini Mau tunggu sampe kapan Tapi terakhir udah sih kelar keluar Iya, iya 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 Serius sih banyak yang tidak terduga Banyak-banyak yang gak terduga ya Lucu gitu lucu Ada yang nanya nih dari Instagram Kak, apa sih bedanya CE dan CS? Ini jauh ya? Jauh gak sih CE dan CS? CS? Customer service sama komentar asusit? Mungkin kalau CS CS kan lebih ke by chat Oh, masih berhubungan ya? Kayak misalnya AC ku rusak ke siapa? Bisa ke dua-duanya Cuman bedanya kita lebih ke lapangan Iya, kita ke on-ground gitu Dan mungkin lebih ke pembayaran ya Kalau CS, CA kan gak di bayar Cuman kalau CA paling di remind Kalau tenannya ini udah dicek CS Tapi mereka gak bales CA turun tangan Karena di lapangan CS itu kayak sistemnya kali ya Oh iya bener Kita tuh di lapangannya Bener-bener Kalau itu praktek lah Kalau kayak komplain Komplain bisa ke dua-duanya Tapi ini kadang tenan-tenan salah mengartikan Mereka kayak misalkan ke kita nih Kita kan chat ya banyak banget kan Tenan-tenan yang ngechat kita Terus kalau misalkan kita agak slow Mereka ke CS Padahal dari CS tetep ke kita juga Tetep ke yang di lapangan juga gitu Cuman ya kadang memang tenan pengen cepet di ini kali ya Di restoran Jadi mereka dua-duanya Jadi kita tuh kadang suka bingung ya Kalau dua gitu Ibaratnya kayak di restoran Mbak usahin es jeruk ya Oh iya mas Dia ke pelayan lain Terus kayak Mbak kan es jeruknya belum nyampe ya sih loh Akhirnya dua gitu Iya gitu Atau GX double Padahal kalau Kalau tenan kayak ke sosmed contoh Itu ujung-ujungnya ke kita juga Iya 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 iyya Rocky Tapi kaget ya Masih kaget lah, gue dari kaget barusan Gue juga sih Gue berharap tadi pecah sih Jangan, aku sudah ada disini Oke Nah ini ada pertanyaan bagus dari instagram nih Apakah anggota CEA itu harus orang-orang extrovert? Atau memiliki skill komunikasi yang baik? Menurut aku itu penting Penting? Tapi gak harus extrovert juga sih Karena gue extrovert sebenarnya Asli, dia introvert Dia introvert juga Tapi aku introvert Tapi kalau komunikasi yang baik sih Jadi harus komunikasi yang baik Karena kita kan dimanapun Ketemu orang dengan berbeda-beda sifat Kadang kita udah seramah apapun Orang kadang ketus ya Menjawabnya tenan-tenan Jadi skill komunikasi yang baik Memang harus diperlukan Tapi kalian semua selain salsa, extrovert semua? Ambivert Ambivert Ambivert, Kak Kansa? Extrovert Gak kebayang sih Kalau misalnya CE, orang introvert banget Misalnya saya selalu gak punya introvert Tapi kan masih bisa berbalik Tapi jadinya belajar sih Di ruang kita jadinya belajar Itu bisa jadi extrovert mungkin Iya, kayaknya gue udah Ini deh Beradaptasi Nah, ini bagus banget Ini Kalian misalnya salsa Introvert Terus Lo kan aktif banget nih ketemu orang-orang Itu Itu Bisa bikin lo kayak exhausting gitu gak sih? Sape banget Sumpah iya Jangan kan yang introvert Yang ambivert juga Karena udah ketemu langsung Terus respon chat juga Itu kan Belum lagi diomel-omel Itu kan Tenaganya kayak abis banget Jadi kalo udah selesai kerja Itu bener-bener gue di kamar Udah aja Gak mau jarang main gitu juga Stres banget sih Tapi tuh ada yang buat Wow Kak, thank you banget Itu yang buat kita Ya bener-bener Jadi udah kesel banget kan Orang komplain Tapi kita udah selesai Terus dia bilang thank you Itu kan Walaupun cuma thank you doang ya Karena kalo Tenen udah Seneng banget sama kita Aku tuh dulu pernah Dikasih dompet Sumpah Dompet yang diambil dari orang Dikasih baju Dikasih baju Beberapa kalo Tenen udah seneng banget Dia pasti akan ngasih Bukan akan sih Maksudnya dia pasti ada rasa Ada rasa reward Kadang cuma ngucapin terimakasih aja Kita juga udah seneng Makanya Perlunya nih orang Indonesia Ngucapin terimakasih Sama tolong Sama maaf Terimakasih 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 Tolong Maaf Terimakasih Wah itu penting sekali Oke Hmm Menarik banget ya Cuman gue pengen berisi E nih Soalnya gue extrovert Mampus orangnya Gue kalo Lo kan kebalik ya Kalo kalian Gatau kalo Mbak Kangza Kalo misalnya mereka bertiga ini Kalo misalnya Abis ngobrol ngomong orang Habis kerja Ampe kamar Gitu Gue kebalikan ya Gue kalo ketemu orang Pulang Gue marah sedih Karena gue gak bisa ngomong orang lagi Karena sepi jadinya ya Iya Ini agak curcol dikit ya guys Karena dulu waktu gue 2020 Waktu pertama kali pandemi Bulan Maret Yang lockdown itu Kacau Gue gak bisa ketemu orang Selama 3 bulan 6 bulan lah Sebelum dia dilonggarin Gue tiap malam nangis-nangis Karena gue gak bisa ketemu orang Oh separa Berarti ya extrovert banget ya Gue tuh sampe kayak Gue ampe install Ape gitu Gue tuh bete juga sih Gue ampe install apa Kayak Bumble Atau apa gitu kan Tapi gak bisa ketemu gitu Jadi kayak Buat apaan Gue makin gila gitu Stres Install aplikasi cari jodoh Itu Bumble 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 Ampe apa Rechat Rechat Apaal Ya aplikasi-aplikasi Aplikasi Penbo Ya misalnya Jodoh gitu Menang-menang Tapi sekarang udah ada Livestreaming Boleh tuh di channel Nah bener Gue lagi mau coba jadi Youtube Ini kan kita Gue jadi Youtuber Makanya sekarang gue ngomong sendiri Gue kalo gak ada kalian Gue juga ngomong sendiri aja Iya gue liarin Hehehe Soalnya gue harus ngomong Gue kalo gak ngomong gue bete Oh gitu Jadi kalo gue Gue diem nih Bete Sedih Oh lu lagi sedih Sedih banget Oke Baca Oke guys Skill apalagi Yang harus dimiliki oleh Anak si E Dari Mbak Kansa Setelahin tadi Skill komunikasi itu Ehm Komunikasi Terus Ehm Skill Dia harus Apa ya Pandai bergaul juga Oh iya Humbel ya Iya Humbel gitu Pandai bergaul Sama orang-orang sekitar Karena kan kita Tujuan dari Community Association itu Membentuk suatu Komunitas Di tempat tersebut Kayak Contoh misal aku di unit Aku coba kenalin tuh Temen-temen Misalnya Baru masuk nih Aku kenalin Eh kenalin deh Ini Tenan baru Namanya ini Ternyata dia anak kedokteran Besok-besoknya dia main sama anak kedokteran Terus Waktu itu ada anak teknik Aku kenalin sama anak teknik Akhirnya dia bikin Apa Kelompok bareng Anak teknik Jadi Yang kira-kira Sama Tujuannya itu Aku Mencoba untuk Satulin Kenalin Satu sama lain Itu akan membentuk Sebuah komunitas Oke Oke Nah Aku tadi ngambil dari Kansa nih Ngomongin soal Mudah bergaul Atau humble Aku mau nanya kamu nih Kan Kalo Kalo kita nongkrong gitu kan Nongkrong itu kan beda-beda ya Kayak ada orang yang nongkrongnya Misalnya hobinya Minum-minum Kayak gue misalnya gitu kan Ada orang yang hobinya misalnya Maksudnya 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 Yang hobinya Misalnya Anaknya Tau gak sih Orang-orang kayak Gue gak mau nongkrong sama anak-anak Makasih ya Gue anak jakso Gue gak mau nongkrong sama anak-anak Minum-minum Gue anaknya Hidayah Mampus Gue orangnya Islam banget Gue orangnya Gak suka ngobrol sama cewek-cewek Kpop Gak suka ngobrol sama cewek-cewek Kpop Soalnya mungkin banyak orang kayak Gila anak menteng Dia gak mau ngomong sama Dia Lu musuhan kan sama dua Gak satu sirsol Gak satu sirsol Gak satu sirsol Anak menteng gak pengen ngobrol sama anak Pademangan Gitu Gimana caranya lu bisa menyatukan itu Dari skill pergaulan gitu loh Pergaulan Dari aku sendiri Biasanya kita CA sering ngobrol Atau Tau tuh Dia gak suka apa Dia suka apa Kalau cocok ya kita gabungin Oh akhirnya lu kayak Dia menjodoh-jodohkan dia, kok cocoknya main-main gitu Biasanya sih kita kenalanin dulu, gak kayak, eh lu suka di rumah dia-dia aja Kita gak perlu memaksa orang Itu nanti membaur sendiri mereka Kalo mereka gak mau, ya gak boleh paksa gitu kan Karena karakter orang kan beda-beda ya Kita gak bisa menyamakan lah karakter satu sama lain Setuju Terus, terus, terus Nah ada pertanyaan bagus dari Instagram nih Katanya apa? Buat mbak yang di tengah Oke boleh boleh Ini, pernah gak ada tenen yang musuhan? Terus lu mendamaikan itu? Pernah Musuhan karena, jadi ada satu kayak Mereka stay tapi bareng-bareng itu loh berenam Jadi kan mereka udah klop Emang udah klop gitu kan Karena udah geng sendiri gitu ya Ya udah geng sendiri Terus mungkin berisik atau apa gitu kan Terus tenan-tenan yang lain gak suka gitu sama si kelompok ini Berantem deh akhirnya Oke, berantemnya tuh saling apa? Saling ngata-ngatain ya kan Di komono jam 11 malem Berantem dia Berantem Berantem kata-kataan Sindir-sindiran Ini cowok-cowok cowok cewek? Cewek Cewek Dua orang lawan 6 Apa? Dua orang lawan 6 Dua orang lawan 6 game Yang menang? Yang menang? Gue Gimana caranya menengahkan itu sal? Ya akhirnya ditemuin aja sih Maksudnya dari dia masalahnya kenapa? Awal mulanya apa? Kita cari Baca Maksudnya cari dulu kan dari yang meributkan itu Mereka kenapa sih gitu Terus cari ini sih paling Jalan tengahnya Awal ceng-cengan aja kali ya Iya kali Ada yang gak suka Saling sindir kayak gitu Ya seru lah Seru banget Seru banget Jadi tau masalah orang Jadi tau masalah pribadi orang Untuk semuanya Pernah gak dapet komplain atau protes Dari tenen yang bikin kalian bingung Jawabnya apa? Apa? Pernah Gimana? Coba dari kamu ke mbak Kalau dari aku Tenennya Mungkin gak tau Cuman agak kita perhatiin banget sih Tenen Dia itu katanya kamarnya kemalingan Kamarnya kemalingan Oke terus Terus penjahatnya itu Gak Ngambil barang-barang dia malah Tapi ngincar cash Dimana dia lagi gak ada cash Uang cash Oke Terus Gak lama hari yang sama Terus dia bilang Kak kayaknya Sower aku ditarik sama penjahatnya Yang maling Yang maling Kan aneh ya Tapi gak diambil Ditarik putus doang Gitu loh Hats over Hats over Kalo itu putus dari selangnya Oke Terus malamnya itu Kak AC aku bau freon Kalau gue sih jujur Gue gak pernah nyium ya Bau freon itu gimana Dan gak mungkin bisa keluar dari indoor Correct me if I'm wrong ya gitu kan Aku sesak nafas Apa Terus Terus Ya dia minta pindah kamar Dia kayak drama queen gitu Oke terus Terus Drama queen Terus Terus Itu udah Apa Minta pindah kamar Dimana kan kita udah jam 11 malam Kamar gak ada gitu Itu dua hari yang sama Hari yang sama Oke terus Terus dia spamming Pokoknya dia spam di telepon Malam malam Lalu saya tuh Saya tuh Terus Terus udah di teleponin ya Mau gak mau Kukasih kamar Yes Tapi yang gak gitu Gak bersih juga enggak Gak bersih juga enggak Gitu loh Jadi sedang sedang Nah Dia masuk ke kamar itu Gak gitu bersih Karanya Terus dia bilang Ini kalo aku sakit Aku minta tanggungan dari Rukita What? Terus 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 Kalo dari aku sih langsung Sekang kayak Rukita tuh gak ada Asuransi buat tenant Gitu loh Terus ya Ya mau gimana Gitu kan Gak ada yang lain lagi Dia minta Sanitizer Apa gitu Gue gak tau lah Alat besar katanya kan Gue gak tau dimana Dia bilang Oh Ternyata kakak ini Dalam semua kerusakan kamar aku Kan Aku bingung ya Kakak ini maksudnya lo Dia bilang Aku kayaknya yang nyuri Aku yang buat flyernya ini Gak tau Gak paham Terus udah Udah selesai Terus ada juga Tengan yang sama juga Kak Kayaknya air minum galon aku Diminum orang katanya Di dalam kamar loh itu Bau jigong katanya Semenjak yang pulang Kamar paling ujung Udah menuduh Menuduh ini Oke Terus kamar paling ujung itu Cewe cantik Gitu loh Kan gak make sense But in the end Gak tau sih Bau jigong siapa orang Gak tau Maksudnya itu kamar kan dikunci Iya Itu loh Terus orangnya tuh suka masak Oke 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 Bidomi Bima bungkus Beda rasa Waduh Digabungin jadi satu Oh psycho guys Gitu loh Aneh banget Sumpah kayak gitu Terus Gak tau orangnya apa Bumbu-bumbunya Plastiknya Dibuang di lantai Kayak gitu Gitu Sampai hak aku Kak Tolong dong Terakhir Berantem Amat tenan Samping kamarnya Dikeluarin Oh Akhir dikik Oh iya 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 Gila seru banget tadi ya Tapi ada naik turunnya ya Sampai pekerjaan di CA ini ya Kayak ternyata Membuat jalan-jalan yang aneh-aneh Yang Yang Sampai gak dulu gak bisa jawab Tadi tuh kayak pertanyaan-pertanyaan yang Apa Kasus-kasus yang Yang unik ya Yang sampai ternyata Orangnya psycho ya Kayaknya bisa dibilang psycho kali orangnya Oh aneh Gak berani ngejudge Gak berani ngejudge Oke 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 Nah Lalu kalo misalnya Debbie Atau Salsa Atau Khansa Ada pengalaman unik Dan absurd apa Yang pernah dia alami Sama menjadi CA Dari Salsa dulu katanya Absurd apa ya Absurd Absurd yang Di luar nalar gitu Kalo ada Gak masuk akal Gak ada sih Gak ada sih Gak ada sih Kalo so far sih Masih yang bisa di handle Bisa di handle ya Debbie juga Aku juga sama Tapi paling kejadiannya doang sih Yang agak freak Gak kerasukan Gak kerasukan Gak kerasukan Kalo Khansa apa? Hal yang absurd banget Apa ya Udah lama sih Kayaknya Bukan aku sih Tapi lucu aja Kayak gimana tuh Di kulkas Misalnya Susu Ultra nya ilang Gitu Gupang Terus ada juga yang Dia mau Dia jadi ada telur Dua Terus ada lagi yang Terus ada lagi yang Jangan di minum kukul aja Isinya kuah pempe Gitu Jadi udah Akhirnya kita kasih tau aja Tulis aja nama Maksudnya Ya telur pake dinamain juga sih Tapi ya mau gimana lagi Itu kan Kulkas umum Kita kasih tau ya Kalo kulkas umum Kita gak bisa tanggung jawab Karena kan dipake bersama Kegunaan bersama Gitu Ya lucu-lucu sih Kalo kita mau ngerasain Apa Tau Tau Karakter orang Beda-beda Coba jadi CS CA Semua Pasti tau Karakter orang Aku tuh awal-awal masuk jadi CA Aku tuh sempet mikir kayak Kok jadi Gue juga tau Masalah pribadi orang Ya jadi Ngurusin Gitu kan Curhatan Ternyata Gak semuanya Harus kita selesaikan Oh iya Kita ada batasan-batasan CA gimana Harus ngerasain masalah Buat kamu temen-temen extrofort Yang pengen ketemu dengan ratusan orang Tiap harinya Dan berkomunikasi Setiap harinya Hubungi Turut kita Kita menerima CA Mungkin lagi ada pembukaan CA baru ya Ada ga kak Ada ga Ada Kan lagi ekspansi ke luar kota ya Ke Bandung Semarang Surabaya Medan Palembang Samarinda Bali 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 Nah Sudah mulai dikit nih ya Itu pertanyaan dari mana sih? Dari 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 dia Dari Instagram Tadi gue pilih dari Instagram Cuma bohong dari dia yang bikin Terus Nih Cari inspirasi untuk bikin event atau monthly activity di unit itu dari mana sih inspirasinya? Terus pernah ngasih kayak stuck gitu? Aduh bikin apa lagi ya? Bikin apa lagi ya? Atau yang udah pernah bikin dibikin lagi apa gimana? Dari kamu ke ujung Aku Silahkan ya Kalo aku Sebelumnya pernah kayak buat Suki Makan bareng Oh iya Hold bentar Kalo makan-makan gitu Uangnya dari Rukita Apakah dari Potongan Atau dari kamu? Dari Rukita Oh dikasih budget ya Biasanya itu Kita udah ada kan Tenen malah nambah Ya Maksudnya dia makin seru aja kali kan Bener Bener Nah selain untuk kayak Babakiu Steamboat itu Paling aktivitas di luar Kayak Badminton Kalo aku kemarin sempet ngajaknya ice skating Udah Nice Wah guys kalo kalian pengen Tinggal di sebuah kosan Yang tiap bulannya bisa makan-makan enak Dari kita aja Kalo kamu? Sama sih paling makan Tapi kalo dari kita udah nge-stuck banget nih Biasanya kita nanya ke Tenen Mereka tuh maunya apa sih gitu kan Mau dibikin acara apa gitu Ntar kalo misalkan Oh misalkan mau olahraga bareng Atau apa gitu kan Putsal Atau apa Kadang main game Mereka misalkan suka main Mobile Legends Atau apa gitu kan Bikin e-sport Gak bikin e-sport Eh iya sih E-sport kecilan kan E-sport kecilan kan Mereka Nabar lah Nabar Iya kaya gitu 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 Kalo kamu? Aku sama sih Sama nanya Nanya-nanya aja Iya nanya Kansa gimana? Semuanya udah pernah Even movie night Movie nonton bareng Ada yang barter Bukan badminton Apa sih waktu itu Basket Dan anaknya suka basket Terus kita sewa Sewa Apa sih Gore ya Stadio Gore Boat basket Terus ada Karo Kenai Gitu-gitu Jadi banyak banget eventnya Undang gue dong MC Karo Kenai Oh boleh boleh Ntar kalo event ini Guys Guys Ini gue beberapa kali ketemu beberapa tenan ya Yang gue temuin gitu Mereka pengen banget Katanya tuh Sparring sama Unit lain Gitu Kaya Gue mau doang Visit ke unit lain Mereka extrovert banget Sebenernya kaya Apa kek Adu futsal kek Adu apa kek Pengen mau adu ke kompakan Gitu loh Kayak kompakan masih unit gue Apa unit lo Apa unit mana Katanya pengen banget Mereka udah cari gitu Jadi kalo bisa diadain Boleh banget tuh Boleh sama Oh udah diadain ya Ini nanti juga ada Badminton Badminton Antar unit Wow 6 unit ya Gila Seru banget ya Lu kita seru banget ya Gue pengen banget ya Kosan Yang ada eventnya Kaya Lu kita doang Kayaknya kosan Kalau Gak Kaya gini Kalian 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 Cewek Cantik nih, si hei-si hei ini. Ada ga sih cowok-cowok hidung belang seperti gue di tenang kalian, terus kayak Mbak Debbie udah makan belum? Mbak Debbie kita ngedate you atau apa gitu. Pernah ga? Coba sharing salah satu dong. Siapa mulai? Siapa duluan? Kamu deh, dari ujung deh. Kalo dari aku, ga ada sih. Cuman yang ngajak makan tuh banyak. Tapi misalnya rame-rame. Ngajak ya berdua juga kalo apa-apa. Kalo dari aku sendiri sih fine aja gitu. Maksudnya emang kalo cowok-cewe berdua keluar itu PDKT, pacaran gak? Karena itu mindset orang tuh ini sekarang kebanyakan kayak gitu, eh pacarannya. Maksudnya pikiran doang. Tapi kalo orang suka pasti keliatan sih maksudnya. Itu maksud gue, pernah ga ada yang bener-bener lu ngeliat orang suka sama gue deh? Pernah. Pernah? Pernah. Aku ga sih. Nah itu untuk aku. Itu gimana tuh? Cuman, ya tolak secara halus ya. Kayak gimana? Ceritanya emang detail? Eh ga detail lah. Aku sih kayak, aku lagi di meja resepsionist kan. Kamu bawain banyak nyamun. Udah makan belum? Belum kok bentar lagi? Gak apa tuh dia balik. Bawain sofitel. Bawain minum, teh botol gitu. Ini untuk kamu. Itu pertama. Terus terakhir tuh dia nge-chat. Aku boleh ga nge-chat kamu? Oh my God. Genta gak? Kok tau sih? Genta gak? Hmm biasa aja. Oh itu kenapa ditolak? Itu alesannya. Bukan soal profesional. Buat kamu yang diketin kakak ini. Ingat. Bukan soal profesional. Lo jelek. Oh lo jelek. Kalo lo good looking. Profesional. Pasti jalan. Oke lanjut. Gak ada sih kalo yang sampe gitu. Boong. Gak sumpah. Makasih. Itu gue liat nih di hidup baru. Itu yang memakan berdua nasi padang itu. Si Tovic anjir. Tovic. Tovic IT. Gue gak pernah suap suapannya. Gila apa ya? Padang ya? Si Padang. Suap tuh. Digituin. Gila. Suap-suap. Gila. Suap-suap padangnya. Suap-suap padangnya. Waktu itu kan gue nge-check dia. Dia gak pernah. Terus dia bilang, gue lagi beli nasi padang nih. Gak ada yang berbuat. Wah. Ketawa. Eh gue lebih kan ga. Nanti cowok gue nonton deh. Enggak. Emang tujuannya menghancurkan rumah tangga erang. Gitu-itu. Gitu. Jadi gimana sih Tovic itu? Itu tenant. Tovic. Tovic. Gila. Tovic lo kalo nonton. Tovic. Kalo lu nonton ini. Comment di bawah. Saatnya jalan. Gak ada tenang selama lo. Enggak sama tenang sama lo. Enggak sama tenang sama lo. Enggak sama tenang sama lo. Gak ada tenang sama lo. Ya gue gak tau ya. Oh, misalnya yang tadi bilang kayak. Cuma gak ada yang kayak sampe nge-chat terus-terusan ngajak jalan gitu. Enggak. Tapi paling yang ngasih makan kayak gitu. Itu jutek? Dibeliin. Bukan jutek, cuek. 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 Maksudnya gak ada sesatupun. Jadi lempong. Maksudnya lu bisa ngerasa. Gue yang memperjelas kalo lo tuh cuek gitu loh Apa gue yang gak sadar ya? Gue kadang suka gak sadar kalo di deketin orang Dia misalnya suka kayak, kak mau ini gak? Dia bilang gitu, yaudah tapi gue mikir dia cuma pengen ngasih doang Korban lo udah berapa? Terus bajunya aku inget ini Kan partner tuh istajom punya yang analimus message yang Ada tuh aku coba kan, ada yang ngechat kakak Rukita Siapa dong kaget, aku pengen deket sama kakak, kakak masih single kan Terus lo bilang? Ya gue gak tau orangnya siapa kan Lo jawab single tuh, gue gak mau sama lo Cuma kaget aja gitu loh Siapa nih? Temoto Gitu Gue udah si temoto doang Gue sih Starbucks Iya Gas Gas itu tandanya, wow Taufik Saipa Kami kaya standar, itu tanyaan gue Tuh Lo penting bukan jelek kaya, apa kaya tadi mukanya jelek? Kaya ganteng Iya lah Itu bener banget statement Iya Maksud gue kayak ngapain udah disuruh Maksudnya lo mau bermimpi tapi lo mimpinya ya udah jelek Kalian mimpinnya yang bagus gitu Itu salah lo, baby Itu salah gue Salah lo Salah gue Emang Jangan pernah nurun standar lo menurut gue gitu ya? Iya tapi lo harus mempertahankan value yang lo punya bener gak? apa sih? apa sih? apa sih? jangan mencari cowok itu yang ahlaknya baik jangan kasar gue banget, gue banget tuh selingkuh oh gue gak perlu selingkuh? iya gak kasar pokoknya hal yang gak bisa di maafin itu selingkuh, kasar kasar gak banget sih selingkuh, kasar selingkuh, kasar sama narkoma hancur banget hancur banget deh acaranya, acaranya banyak pelayaknya nih tapi percaya gak gue tuh gak pernah selingkuhnya karena lo gak punya pacar? enggak, sebenernya gue dari gimana udah berapa tahun yang pacar lo? udah berapa tahun? gue single 7 bulan baru putus sama yang kantor ya? nah kemarin bukan di story udah cw beda apa? ntar lo bilang baru putus karena apa yang sekantor jangan dikat ya guys ini cerita A oke cut dulu guys kalo gue ke cewek beda beda lagi itu debi pernah gak deket sama gue langsung blank gitu ha? debi pernah gak ya dideketin sama tenan? pernah kayak gimana ceritanya? dia banyak ceritanya gini ini ada yang pokoknya kalo misalkan tenan-tenan cowok itu pertama kali mau deketin pertama adalah nawarin kerjaan yes nawarin kerjaan mbak gak bakal omongan di cewek mbak ini ada omongan loh di perusahaan aku wah itu dideatin cuma alhamdulillahnya karena sudah mendapatkan amanah dari mama jadi gak tertarik gitu nah ampe dari situ dia pasti ngechat aku ini loh pernah waktu itu di bank ini loh enak banget lagi butuh loh ini HR gini 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 sampe ada yang ngajak makan tapi berdalihnya tuh dia mau ngomongin kerjaan kamu jadi dia kerja di sebuah agensi dia ngajak makan aku berdua terus? ujung-ujungnya apa? saya tuh udah lama loh mbak pengen nikah sama orang sunda ujung-ujungnya what? itu dari kerjaan ujung-ujungnya tuh saya tuh pengen lomba oh gitu ya mas iya saya udah punya rumah oh dia orang mas Biu semua yang dia punya atur terima aja itu engga pasti jelek gak? jauhin selingguhan aja jangan-jangan pasti jelek katanya itu jelek gak pas sih? jelek gak? soalnya gak mau dia bener kan? bener bukan jelek sih tapi not my type siet kansa, woi ini nih mami bumi ya pernah gak dideketin sama trainer? pernah waktu mis single mbak heheheheh kita jelas tuh biar gak ada konflik rumah tangga kayaknya ntar sambil gue nonton nih pernah di deketin terus tapi gak diladenin sih, jadi sebelum dia gak pernah di respon walaupun lu single waktu itu? walaupun lu single tapi lu gak respon juga? gue kan udah pacaran oh maksudnya udah pacaran udah pacaran terus dia emang di deketin sama Tenan cuma emang gue gak respon yang aneh-aneh kayak gitu karena jelek kan? hah? ganteng juga ganteng, orang masih berondong malah sih berarti apa? berarti apa? gak tau kan, kecil banget gue dia mau candau-candau langsung pelautin lagi-lagi Mbak Kansa nih lagi hamil jadi gue gak boleh ngomong kasar terus oke itu dia, wow gini-gini ngomongin kisah-kisah ini seru sekali ya tapi akan lebih seru lagi kalo kita main game bener gak sih? boleh, game apa tuh ini ada game yang seru banget namanya tebak satu kata tapi ntar berpasang-pasangan oke guys kita akan mulai permainan satu kata bersama tentang si ini semoga seru banget ya pasti seru banget ya oke, kata pertama yang akan dimana oleh mbak ini dan mbak ini ya tunggu dulu ya tunggu dulu ya jadi kalo aku udah kasih kata jangan mulai dulu sebelum aku bilang mulai ya ah gak dengeran sorry oke dimulai dari Mbak baju hijau raswita raswita kami eh, salah eh, salah oke, salah lanjut ih eh, maaf, maaf, maaf peribosan peribosan maaf ya lu pake kedengeran sih thank you aku juga rektor gua udah mau nembak adian gua udah mau nembak thank you gua tadi pikir dulu raswita selamat kok taunya tamir kan tau tamir semu udah misa lanjut lanjut ya sekarang tamu tunggu gua juga rektor oke nanti lu kasih tulisan aja dimulai dari kamu tanpa masih di PH karawaci wiii tepuk tangan bro 1 kosong ya oke lanjut yang berikutnya mandi sabar gua apalagi mau itu bisik apa bisik sih dengeran kenapa sih kenapa ga jucur emang kedengeran ya emang kedengeran ya emang kedengeran ya oh kedengeran oh laki-laki kak oh pake yang kususan go dari ya baju hijau teman teman kumpul satu kata hashtag oh itu hashtag harusannya eh satu kata satu kata satu kata kumpul kumuna oke tenen betul dua kali seratus engga kita brief lagi ya satu kata ya satu kata ya satu kata ya gak boleh dua kata ya oke kalimat berikutnya guys oke oke dimulai dari Salsa istirahat cocah cocah kok hitam selin spray wangi lanjut Salsa bantal kasur bener gak? iya 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 tempat tidur iya iya istirahat tuh kicam gimana masak ini istirahat istirahat oke oke dimulai dari Kansa satu kata ya satu kata ya saksa itu mana guys kita brief lagi dulu ya kita brief dulu gak boleh singkat gak boleh oke saat itu gue cuma gak boleh bahasa Inggris sama itu itu gak boleh translasinya oke 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 gue ngasih tau gak tau ya housekeeping iya saka dibaca ya tapi tapi aku pasti gak bakalan jawabnya housekeeping tau oke 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 dimulai dari salsa apa ya masak ini udah berkacar nah nasi masak masak nasi goreng salta lagi ada masak ada nasi ada masak listrik ice cooker ya akhirnya 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 harus selesai masak nasi goreng ya masak nasi goreng masak nasi goreng lanjut lanjut ini suruh banget kan ini suruh ya suruh ya suruh ya oke oke ayo dimulai dari Kansa salsa ayo ada salsa cantik nah salah thank you loh Debbie ada salsa ada anten tari raw weee betul sekali ayo oke dari salsa ah aku penyebutin itu salah aja cantik banyak ya cantik apa ya cantik apa ya gue penyebutin salah tapi gak boleh biar lah itu banget loh gue emm wanita wah bisa jadi ya cantik apa lagi ya iya cantik oke benar-benar ya oh no oh no come on oh no sepuluh ada waktunya enggak ada waktunya enggak ada waktunya enggak ada waktunya enggak empat tiga dua satu lanjut ke kamu karir hah itu salah owner cantik karir Kak Sabrina atau Kak Sarah weee guys guys terakhir ya kondor kaya oh iya kondor tapi kamu gak mau kondor tapi takut kamu boleh boleh yang udah langsung menjurus gitu tapi dia ada dua nah itu dia gajinya terakhir ya terakhir ya terakhir terakhir banget pura-pura iya 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 ini satu kata guys ingat satu kata ngasih gue satu kata dan katanya cuma satu kata doang juga gitu ya dimulai dari cancer lihat katanya dong biar-biar kotakannya tuh padang padang 5 4 3 2 1 waduh skip Debbie daging sendang weee hehehe hehehe oke permainannya dimenangkan oleh Debbie dan Salsa waduh waduh guys seru banget ya permainan kita kali ini bersama jaduk-jaduk bersama tim si ini ya oke sekali lagi terima kasih untuk teman-teman si AE dan bye-bye bye